Rai, 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 gue mau nanya sama lo. Ini apaan? Gue bingung deh, ada bill dari Regal Hotel atas nama bokap lo. Oh, mungkin bokap gue ngajak rekan kerjanya. Rekan kerja? Hei, biasanya rekan kerja bokap lo dibawin ke Lapiazza atau gak? Lameridian. Nah ini Regal Hotel. Jadi maksud lo bokap gue punya pacar? Bukan itu maksud gue. Bokap lo lagi berkabung, kehilangan kita. Tapi gue curiga, ini gue yakin ada sesuatu disini. Ya udah, mendingan sekarang kita cek langsung kesana. Gimana? Ya, Rai. Gimana, gimana? Gimana sih kalian hari ini? Berhasil kan? Pastinya dong, Pak. Apalagi Mas, Arka itu bener-bener yakin sekali kalau Ginta ini memang sudah meninggal. Jadi Arka gak percaya sama sekali sama Naora. Aku bener-bener gak sabar ngeliat Naora gila karena hasil terorku, Pak. Papa seneng banget dengernya. Ya udah, kalau gitu aku mesti pergi dulu ya Mas. Aku mesti jemput Oki soalnya. Oke, oke. Siapa yang dateng? Ginta, kamu ngumpet dulu ya Ginta. Biar aku yang liat dulu ya Mas. Ternyata ada sama kali ya. Dari mana mereka tau kita disini? Ya, tenang, tenang, tenang. Ginta, kamu mesti gumpet. Yang penting mereka gak boleh tau kamu ada disini. Oke. Mama? Papa? Papa ngapain disini? Ray. Papa bisa jelasin semuanya. Cikgu, Pak. Arya sudah paham kok. Arya. Iya. Iya. Miss Yung. Gimana sih Mas? Kok Raya bisa sampai dateng kesini? Tunggu, 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 Mak. Kemana alamat billing hotel ini ditujukan? Astaga. Papa lupa. Billan yang masuk ke rekening perusahaan. Tuh, Papa kok bisa gak kepikiran sampai situ sih? Papa bener-bener lupa Ginta. Aduh, Pak. Gimana kalau karya curiga terus aku ketahuan ada disini? Yaudah. Pokoknya Ginta harus segera dipindahkan ke tempat lain. Gak bisa dia disini terus, Mas. Oke. Papa akan atur kamu pindah ke hotel lain. Gak.